Halo English BIMBAS learners, I would like to tell you about the product of English BIMBAS. Saya akan menyampaikan beberapa produk di English BIMBAS, diantaranya the first handbook. Handbook diberikan kepada siswa secara bertahap. Dalam satu stage atau tahapan, diberikan sebanyak enam buku atau handbook. Handbook ini juga bisa digunakan orang tua untuk pendampingan anak belajar di rumah. Dengan desain dan materi, pembelajaran di dalamnya yang colorful atau warna-warni. Tentunya buku-buku EI English BIMBAS diberikan untuk anak, agar anak bisa belajar dengan menyenangkan. Dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi orang tua dan juga anak. The example of handbook, the first book, the second book, third book, fourth book, fifth book, six books, and so on. So, in one year, the students will get 24 handbook. Jadi, dalam satu tahun, anak akan mendapatkan 24 buku panduan. Interesting, right? Menarik, bukan? The second one is fun worksheet. Fun worksheet is, fun worksheet adalah lembar kreativitas anak yang berisi di dalamnya lembar kegiatan anak. Sebagai penguatan atas materi yang sudah diberikan, dan anak akan senang karena lembar kreativitas ini bervariasi. Ada fun coloring. Fun coloring, anak-anak akan mewarnai. The example of fun coloring, like this. This is the fun worksheet of fun coloring. Ini adalah contoh lembar kegiatan anak mewarnai. The next is fun tracing. Fun tracing, dalam lembar kegiatan kreativitas fun tracing, siswa menghubungkan garis-garis yang sudah ada pada fun worksheet. The example of fun tracing is, like this. The students connect dot to dot, like pictures or letters. Siswa menghubungkan dari titik ke titik, berupa gambar maupun tulisan. The next is fun pairing. For example, like this. Seperti halnya di bimba, fun pairing merupakan kegiatan tarik garis dari gambar ke bendanya. Tentu saja tingkat kesulitannya sudah disesuaikan dengan tahapan yang ada di English bimba. The next is fun decorating. The students complete the missing one of the picture. Anak-anak melengkapi gambar yang hilang dari objek tertentu. The example is like this. Contohnya seperti ini. Wah, ada gambar yang hilang nih. Apa ya? Eye. Oke. Yang hilang matanya. Eye. Anak-anak diarahkan untuk menggambar matanya. Oke. The last is fun mess. Fun mess merupakan kegiatan mencari jejak untuk menemukan suatu objek yang sudah diinstruksikan oleh motivator. Well done, English bimba learners. The next product will be explained by Miss Citra Rizkita. Please miss Citra. The time is yours now. Bye-bye. 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 Terima kasih.